Lagi-lagi pelanggaran WNAD Bali, tugas kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Kurah Rai, Bandung, Bali menangkap dua warga negara Rusia karena ketahuan menjalankan bisnis pelatihan mengendali sepeda motor bagi turis asing. Tidak hanya pelanggaran lalu lintas oleh turis asing yang ramai dikomentari netizen. Aktivitas latihan berkendara bagi wisatawan asing di kawasan Gunung Payung, Badung, Bali ini juga ramai diperbincangkan. Dijalankan secara ilegal oleh warga negara asing, jejaran kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Kurah Rai, Bandung menggerebek dan menangkap dua warga negara Rusia berinisial RK dan HG, pengelola latihan berkendara bagi turis asing ini. Kedua WNI ini hanya memiliki visa yang diperuntukkan untuk berwisata dan telah menjalankan bisnis ilegal tersebut sejak November 2022. Jadi tim intelijen itu sudah turun memantau kegiatan yang bersangkutan selama dua hari. Diambil bukti, dilakukan pemotretan, video, kemudian ketika momennya tepat, yang bersangkutan langsung dihadapi oleh petugas, kemudian diperiksa izin tinggalnya, ternyata menggunakan visa on the level. Usaha persewaan motor untuk orang asing ternyata menjadi bisnis yang menjanjikan, seperti salah satu penyewaan motor milik Iwayan Dharma di Jalan Raya Kuta, Bali. Bermodalkan 100 unit motor berbagai tipe, dengan harga sewa satu motor Rp1 juta hingga Rp5 juta per bulannya, Iwayan Dharma memperoleh omset Rp50 juta per bulan. Ya, benar adanya, semenjak pandemi COVID, mereka sudah mulai merintis grup telegram yang kita miliki, mereka sering memposting motor, mengiklankan motor-motor yang mereka punya untuk disewakan. Peluang bisnis tersebut tidak mau disiasiakan, diantaranya oleh dua warga Rusia yang sudah ditangkap. Hingga kini, bisnis persewaan motor ilegal lainnya masih beroperasi, membuat bisnis yang sama dengan harga sewa 30% lebih murah, dan membuat kerugian bagi pemilik bisnis resmi. Selain tidak memiliki pengetahuan atas tata tertib berlalu lintas, fenomena penggunaan plat nomor pasu kemudian bertebaran di sepanjang jalan di kawasan wisata Bali. Plat nomor bahkan dibuat seenaknya dari warna hingga tulisannya, sesuai keinginan penyewa motor. Suriasan Jaya melaporkan untuk NER.